Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan penyuda channel dimanapun kawanku berada kali ini saya mau mereview ini diantara tiga racun ini ya ini kawan ya manakah yang paling bagus ini antara tiga ini ya kawan ini ada ajos ini Corona kawan yang ini Amistartop ini ketiga tiganya ini sama-sama bagusnya dan sama-sama bahan aktifnya pun sama dari Oh mana tuh bahan aktifnya ini bahan aktifnya itu ajok citro ajok citrobin ya sama ini ketiganya ini sama dan kalau menurut saya ini yang paling bagus ini diantara tiga ini ya kawan ya ini untuk dosisnya sebenarnya kalau kita pakai itu sama ya sama dosisnya tapi yang lebih bagus yang mana kalau menurut saya yang paling bagus adalah yang ini ya kawan Amistartop karena ini merek yang udah lama ini yang sangat ampuh ya kawan kalau diurutkan dengan nomornya ini ya ini nomor satu nomor dua nomor tiga saya ya kawan ya ini ajos ini harganya kalau di tempat saya disini ini Rp60.000 ya kawan ya kalau ini kalau di tempat saya ini harganya Rp80.000 dan untuk ini Amistartop ini Rp100.000 ya kawan ya dan saya menggunakan obat ini ya kawan ya ini saya pergunakan untuk mencegah pate atau jamur antranoksa ya kawan ya ini saya pergunakan ini saya ini ini masih uji coba ini kawan ya kemarin ya uji coba saya menggunakan yang ini lalu menggunakan yang ini dan menggunakan yang ini dan ternyata masih tetap bagus yang menggunakan yang ini ya kawan ya karena kalau yang ini ini juga bagus tapi kita harus memberikan dosisnya juga agak lebih banyak lagi ya kawannya kalau seumpamanya ini ini 1 ml ini per liter airnya ya kawan ya ini seumpama ini ya dan kalau ini harus 2 ml per liter 2 ml per liternya kawan ya dan ini harus 3 3 ml per liter airnya kawan ya jadi perbandingannya ini hanya menggunakan cukup 1 ml per liter air kalau ini 2 ml per liter air yang ini 3 ml per liter air ini baru dia hasilnya sama seperti ini jadi kalau menurut saya tetap murah irit yang ini ya kawan ya menggunakannya daripada yang kedua ini sepertinya dua-duanya ketiga-tiganya ini sama-sama bagusnya kawan sama-sama ini saya ada pengaplikasiannya di cabai rawit tapi ini kawan ya kalau untuk tanaman yang lainnya saya masih belum mencobanya ya ini masih di tanaman cabai rawit yang ini juga di cabai rawit semua di cabai rawit tiga-tiganya ini oke itu saja penjelasan dari saya saya tidak menjelaskan semuanya ya tentang detailnya ini ini semua disini saya hanya ini uji coba yang sudah saya coba ya kawan ya ini antara tiga obat ini hasilnya sama tapi lebih hirit yang ini karena ini hanya cukup satu mili yang ini dua mili liter ini tiga mili per liternya ya jadi jangan sampai salah ini yang kami startup satu mili liter per liter air yang ini dua mili liter per liter air yang ini tiga mili liter per liter air baru hasilnya sama dengan yang ini oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati